Pasca pelaksanaan operasi patuh singgalang yang digelar Pores Baikumbu beberapa waktu lalu, kesadaran masyarakat yang mengurus surat izin mengemudi mengalami peningkatan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Selain kesadaran untuk mengurus SIM, pihak kepolisian juga terus mendorong kesadaran masyarakat khususnya pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas serta melengkapi surat-surat serta kelengkapan kendaraan. Selain menggelar operasi patuh singgalang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Pores Baikumbu juga melaksanakan operasi rutin untuk terus menumbuhkan rasa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Mereka yang mengurus SIM pasca operasi patuh singgalang 2023, mulai dari mereka yang membuat SIM karena belum memilikinya, hingga mereka yang hendak memperpanjang masa aktif SIM yang sudah tidak berlaku. Baik, ada kesempatan ini kami menyampaikan dengan selesainya dengan operasi patuh yang dilaksanakan bulan kemarin, ada hasil dari kami khususnya yakni bahwa masyarakat di sekitar Kota Payangumbu ini ada kesadaran untuk melengkapi daripada administrasi pengendaraan, baik itu SIM ataupun kepanjangan SIM. Pesan kami kepada orang tua, kepada anak-anaknya, jadi sebelum usia 17 tahun, jangan mengendarai sepeda motor. Jadi setelah umur 17 tahun yang mempunyai hak dalam pengurusan KTP atau kursi bisa mengendarai sepeda motor. Sebelumnya dalam operasi patuh singgalang tahun 2023, yang digelar di berbagai tempat di wilayah hukum Pores Baikumbu. Satuan Lalu Lintas Pores Baikumbu menjaring pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Di antaranya kendaraan tidak lengkap, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan berupa kaca spion, plat nomor, serta kenalport racing dan lainnya.